Intro Selamat berjumpa dengan saya Jarotwi Janarko dalam serial Membangun Generasi Baru menyiapkan anak-anak yang cerdas dan berkarakter untuk Indonesia yang lebih baik Pembentukan karakter anak khususnya anak-anak remaja atau katakan 12 sampai 17 tahun itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya daripada oleh orang tuanya Psikolog ada yang mengatakan pada usia itu pengaruh lingkungan adalah 70% sedangkan orang tua hanya tinggal 30% saja nah bagaimana supaya orang tua tetap terus punya pengaruh yang kuat kepada anak-anaknya maka tidak ada jalan lain orang tua perlu menjadi sahabat bagi anak karena dengan menjadi sahabatnya maka orang tua terus bisa mempengaruhi anak remajanya dengan cukup kuat nah sahabat saya yakin bukan hal yang susah untuk mendapat pengertian bagaimana menjadi seorang sahabat hanya kadang kita tidak memperlakukan anak kita tidak memperlakukan anak sebagai sahabat karena kita orang tua maka menjadi sangat dominan atau bahkan arogan memaksa anak nah ini kesalahan orang tua perlu sangat hati-hati khususnya ketika anak remajanya mulai jatuh cinta atau dicintai atau punya pacar nah apa sikap anda anda marah kamu tidak boleh pacaran ya masih kecil 13 tahun 15 tahun 17 tahun nanti tunggu kalau sudah kuliah atau wah lebih marah lebih keras lagi kalau anak jatuh cinta atau punya pacar dimarahi maka dia berhenti bercerita bukan berhenti pacaran tapi kalau anda sebagai orang tua waktu anak bercerita misalnya aku ada yang mencintai ya kamu cakep sih kamu manis sih kamu cantik sih lalu kita ngajak ngobrol berdua mojok seperti pada waktu dulu anda SMA anda ingat teman anda sahabat baik anda punya pacar anda tidak marah bukan tapi ngajak ngobrol berdua gimana caranya oke kok bisa begitu mau dong ceritanya nah itulah sikap seorang sahabat kepada sahabatnya yang sedang jatuh cinta ikut senang ikut wah asik hanya dengan sikap seperti itu maka anak anda akan tetap terus bercerita artinya ada komunikasi dan anda justru bisa memberi pengaruh atau nasihat kepada anak anda mengenai dunia pacaran memilih jodoh dan sebagainya saya dan istri merusaha berjuang dan berbuat seperti yang saya ajarkan menjadi sahabat bagi anak-anak makanya kami punya keluarga cukup terbuka bagaimana tidak anak saya tidak khawatir dan memberi tahu apa password facebooknya sehingga saya bisa log in di facebook anak saya sebagai mereka dan saya bisa membaca semua tulisannya kepada teman-temannya kenapa karena mereka tidak takut kalau saya membaca dan menjumpai sesuatu akan marah kenapa karena kita sahabat kita ngobrol berbicara layaknya sahabat kita pergi ke mal layaknya sahabat karena itu orang tua kalau anda tetap mau mempunyai pengaruh hubungan yang kuat kepada anak-anak anda khususnya anak remaja mulailah bertindak lebih sebagai sahabat daripada sebagai orang tua karena seorang remaja jauh dipengaruhi luar biasa oleh para sahabatnya daripada orang tuanya dengan menjadi sahabat mereka maka kita tetap menjadi orang tua yang punya pengaruh dan bisa mendidik anak-anak kita karena temari menjadi orang tua yang bijaksana dengan menjadi sahabat bagi anak-anaknya yang khususnya berusia remaja itulah inspirasi dari saya salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati